Hai semua, apa kabarnya? Hari ini ada yang request nih sama bunda Untuk dibuatkan sosis kentang Moto resepnya Jangan lupa subscribe ya Dan klik tanda loncengnya Supaya dapat notifikasi dari video-video saya yang baru Yuk kita membuatnya Bahan-bahannya 100 gram terigu Kentang frozen 200 gram kurang lebih Tusuk sate, 5 sosis Kemudian 100 ml susu cair 1 telur, garam, lada Dan 50 gram maizena Pertama kita akan potong-potong kecil untuk kentangnya Jika tidak ada kentang frozen seperti ini Teman-teman bisa menggunakan kentang biasa Dicuci bersih Kemudian potong dadu seperti ini ya Untuk sosisnya akan kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini Jika dirasa satu buah sosis terlalu besar Sosisnya ini bisa dibelah menjadi dua Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kentang Dalam satu wadah Masukkan tepung terigu Kemudian tepung maizena Garam dan lada Aduk-aduk sampai rata Masukkan susu cair sedikit demi sedikit Kita aduk-aduk sampai adonannya tercampur Setelah itu kita tambahkan satu butir telur Kita aduk sampai adonannya tercampur dan rata ya Adonan tepungnya memang kental seperti ini ya Kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata Siapkan adonan pelapis tepung dan kentang yang sudah kita potong-potong tadi Jelupkan sosis ke dalam tepung Kita balurkan seluruh bagian sosis ya Kemudian gulingkan di atas kentang Kita siram-siramkan kentang Ditekan-tekan sedikit ya Supaya kentang dan tepungnya menempel Karena adonan tepungnya agak cair Sebelum digoreng kita simpan dulu di dalam kulkas Supaya adonan tepung dan kentangnya benar-benar set Atau benar-benar menempel Selamat menempel Setelah terbalur semua kita simpan di dalam kulkas Kurang lebih 15-20 menit Siapkan minyak untuk menggoreng Sebelum digoreng Adonan sosis dan kentangnya kita tekan-tekan sedikit dulu seperti ini Supaya lebih menempel Kita goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya Setelah terbalur semua kita simpan di dalam kulkas Sudah berwarna kecoklatan dan kentangnya sudah terlihat matang dan crispy Sudah bisa kita angkat Jangan lupa ditiriskan dulu sebelum disajikan Jadi deh sosis kentangnya Rasanya gurih dan kriuk di luar Apalagi ditambah dengan cocolan saus sambal dan mayones Hmm tambahnya mie Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.